Terima kasih. Guys, lada hasem. Wow, guys. Ini tuh pancake-nya lembut banget. Kayak perasaan-perasaan anak ABG yang lagi jatuh cinta gitu deh. Guys, dagingnya lembut banget. Ini pasti dimasaknya 3 hari, 3 malam, guys. Uh lala, balik lagi di Bikin Laper nih. Sekarang kita mau makan makanan yang gak kalah endolita. Ada sate domba super yang empuk banget. Terus ada juga biptang mercon. Gak cuma itu, ada juga nih paru sambal hijau semuanya dijamin munah, guys. Cara masak sate domba yang endol kayak gini nih. Sate domba yang sudah disiapkan ini kita celupin ke bumbu rahasia ini. Terus kita bakar satenya. Setelah agak matang, kita angkat dan kita celupin ke mentega. Setelah itu bakar lagi deh sampe matang. Jangan lupa dibalik-balik ya. Biar gak gosong satenya. Nah, untuk bumbunya kita iris bawang merah, cabai, dan tomat. Abis itu tuang deh kecam manisnya. Terakhir kita peras jeruk ya. Selanjutnya kita punya biptang mercon nih, guys. Atau oseng lidah sapi mercon. Cara masaknya nih, kita goreng lidah sapi di minyak yang panas. Begitu matang, langsung tiriskan lidah sapinya. Setelah itu kita tunis bawang bombay dan sambal mercon. Selanjutnya kita masukin lidah sapi yang matang tadi. Oseng sampe bumbu merconnya merata ya. Setelah itu kita taburkan garam dan lada. Aduk-aduk ya. Kita plating bersama tumis daun singkong. Pastinya pedesnya ngajak legur. Nah, nextnya kita punya paru sambal hijau nih, guys. Kita goreng paru yang sudah dipotong-potong ini ke minyak yang panas. Jangan lupa dibalik ya. Setelah itu kita tumis bawang bombay dan cabai hijau hingga harum. Abis itu kita masukin paru yang sudah matang. Tabur sedikit garam dan lada, biar makin mengena. Wah, aduh Kusti. Wow, guys. Ngajor-ngajor, guys. Wow, wow, wow. Wuih. Aduh, guys. Wow, wow, wow. Hmm, aromanya, guys. Aduh, guys. Wow, wow. Sebentar ya, guys. Sebentar aku belum menyapa dulu ya, guys. Ini aku mau menangani sampainya dulu ya, guys. Guys, sekarang kita lagi makan di Saan Nanewa ya. Dari darah kebagusan, guys. Dan ini tuh dia menyajikan daging domba yang seger banget, guys. Seger banget, guys. Tuan boxing, guys. Wow, ini sih aromanya. Aduh, guys. Buncah di hidung, guys. Wow, kalah bunga-bunga, kalah banyak makan barusan, guys. Are you ready? Hmm, aduh, aduh. Wow, misalnya, guys. Sebenarnya, guys. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk. Dagingnya lembut banget, guys. Oh my guys, sate domba nyampuk banget. Wow, ini salah satu-sate daging domba yang enak banget menurut aku ya, Marsha, ya. Pertama, guys, dia ngebau perengus. Dan kedua, dagingnya lembut banget. Tapi agak yang kurang, ya. Pedasnya udah pas. Kucurkan dulu, guys. Harus ya, di sini tuh emang harus ada yang dikucur-kucurkan, ya. Bener. Supaya semuanya rasanya menjadi satu heboh di mulut kita. Kayak kecapnya kurang, guys. Kita harus... Juga mau. Wih! Wow, wow, wow. Guys, dan satu yang kurang. Apa lagi? Nasi. Oh iya, harus. Punten dong nasi, Mang. Emang, tetep ya. Kita dimana-mana harus pake... Bismillahirrohmanirrohim. Ambiar. Perpaduan daging domba sama bumbunya tuh bagaikan harmoni dalam lagu, guys. Enak banget, guys. Oke, mau langsung... Pake nasi. Cobain. Langsung disusun nasi. Wow. Kok masak. Aduh, guys, ini cocok banget. Sama si domba-nya, guys. Ini enak banget. Dan aku suka banget sama domba-nya, guys. Sama sekali asli, gak boleh perngut. Dan dia lembut banget. Dan sekarang... Aku pengen ngwok-ngwok ke sambal kacang yang ada disini, guys. Oh iya, dong. Nih, kayak begini, guys. Harus, gak boleh dilewatkan, guys. Kak Bayang, guys, ini gurihnya, ya. Aku juga mau. Wow. Jarang banget, kan, guys. Sati domba pake sambal kacang. Wow, lihat, guys. Ini enak banget. Yuk. Wow. Di belawakan dulu, ya, guys. Langsung kita belawakan. Disusun lain. Lampu-lampu. Aduh, gusti. Guys. Loh. Gimana? Kenapa? Gimana? 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 Mercon, guys. Wuih. Kita cobain dulu yang originalnya. Wow, lidahnya empat, guys. Aku mau coba yang originalnya dulu sebelum pake nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, seng lidah sapinya endol banget. Wow. Aduh. 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 Enak banget, kan? Oke. Jadi, awalnya lidahnya tuh kayak lembut banget. Pasti gigit, ya, kan? Super, super, langsung kayak gak ada followers. Bener. Tapi, pedesnya itu. Awalnya gak ada. Eh, terakhirnya kayak... Kayak follower gitu, ya. Lalu-lalu banyak aja. Karena lidahnya endol-surendol banget, guys. Enaknya makan pake nasi. Ini, mah, kalau udah pake nasi panas, jadi makin endol-surendol, tak endol-kendol, munah, guys. Tapi aku suka banget sama lidahnya ini, guys. Lidahnya itu udah gurih. Iya. Dan tapi gak terlalu asin, tapi ini gurih banget. Aduh. Ada paru cabai hijau, guys. Bener. Guys, wow. Parunya ini, guys, sama. Sama kayak lidah yang tadi, guys. Bener-bener kayak squishy, guys. Ini lembut banget. Yuk, cobain dulu, guys. Cep originalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, duh, 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 duh. Aku gak ngerti lagi deh. Kenapa ini bisa enak banget? Kok banget, guys? Apaan ini? Kenapa? Hmm. Enggak. Wow. Ini paru terendol, ini ganas, guys. Gokil. Karena ya? Jadi kayak lembut banget, saling kesakan diri. Kayak juga tetap ada crispy-nya sedikit ya, guys. Bentar, guys. Di ujung-ujungnya tetap crispy gitu loh, guys. Sekarang, aku mau campurin pake nasi. Pake nasi dong, harus. Siapkan, uok-uok, ya. Uok-uok. Udah, tuh. Pake nasi berlebih-endol, guys, ya. Are you ready? I'm so ready. Wih, bismillahirrahmanirrahim. Wow, cabai hijaunya. Cabai hijaunya, guys. Segar, guys. Bener. Bener-bener kayak fresh banget, guys. Pedas banget. Pedas. Kalau untuk rasa, ini udah juara banget. Pasti kalian semua pada ngilir kan ngeliat kita makan ini. Cus, kita makan sama-sama dibikin lapar. Guys, sekarang kita punya... Ikan doni sambal mata, guys. Wuh! Tuh, blok-blok lagi. Wow, guys. Gokil sih, guys. Oke, guys. Sekarang aku mau makan. Follow Instagram kita, at bikinlapertransTV. Untuk yang mau tahu lokasi makan kita tadi, di mana aja. Oke, see you. Setelah ini, kita masih mau makan endul dengan pecak ayam, loh. Jangan kemana-mana, ya. Tetap dibikin lapar. Lapor terus. Lapor terus.